iyo pakan ayam bangkok biar cepat bertelur supaya hobi kita bisa berkembang dan menghasilkan uang maka kita harus memulai sedini mungkin untuk mensiasati potensi yang ada dari beternak ayam bangkok kita dengan cara mengembangkan anakan turunan asli tentunya berharap meningkatkan kualitas mutu dari ayam bangkok yang dikembangkan biasanya untuk memulainya kita bisa memilih indukan yang bermutu dan berkualitas bagus biasanya bangkok jenis saigon, birma dan lainnya dari jenis-jenis ayam bangkok tadi kalau kita lihat harganya sangat bagus dan pasarannya stabil karena ayam bangkok memiliki banyak penggemar fanatik dan rela menggelontorkan uang yang besar bagi anda yang posisinya sebagai peternak anda bisa melakukan pemeliharaan secara peternakan besar maupun kecil tentunya tergantung dengan kondisi anda masing-masing di zaman semodern ini apa sih yang tidak mungkin soal ilmu, informasi atau cara beternak ayam bangkok banyak tersebar dan mudah diperoleh dari berbagai sumber kita pasti berharap nantinya yang akan kita kembangkan dapat berkembang biak dengan banyak dan sehat-sehat oleh karena itu kita bisa siasati dengan inovasi tata cara pemberian pakan dan variasi jenis bahan pakan yang kita tingkatkan kualitasnya sehingga induk ayam bangkok mampu cepat bertelur banyak dengan kualitas baik untuk cara mendapatkan keturunan ayam bangkok secara bagus dan banyak ada hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu Sat Memilih indukan indukan merupakan salah satu faktor penting kunci keberhasilnya pengembangan ternak ayam bangkok cara memilih indukan bisa dengan cara membandingkan ayam bangkok yang seumuran dan bisa kita lihat mana yang berukuran paling besar dan sehat kalau dilakukan penimbangan bobotnya berat secara visual juga kita perhatikan bulu-bulunya yang bagus dan pilih yang tidak rontok terkecuali kalau kita pilih ayam bangkok saigon yang sudah gundul dari sejak menetas pakan ayam yang bernutri faktor kesalahan terbesar orang gagal menciptakan kualitas bagus ayam turunan bangkok bisa bersumber dari tata cara pemberian pakan pemberian pakan ayam bangkok tidak hanya bertujuan untuk mengenyangkan perut si ayam saja namun kita harus berfokus dengan kandungan nutrisi yang seimbang dan tentunya ayam-ayam yang kita pelihara menyukainya komposisi yang baik bisa saya contohkan semisal kita memiliki pakan yang dibeli dari pabikan sebanyak 100 ger maka kita campur dengan bekatul sebanyak 200 ger dan bisa kita tambahkan dengan nasi aking dengan jumlah 100 ger lakukan pengadukan hingga merata komposisi di atas tadi dan kita tuang dengan air bersih secar bertahap sedikit demi sedikit macam-macam bahan pakan ayam yang baik supaya cepat bertelur diantaranya tauge memiliki kandungan yang bisa memicu hormon pada ayam bangkok untuk mempengaruhi keberhasilan kualitas telur yang akan dihasilkan sebelum menyajikan tauge pastikna kebersihannya karena tauge yang identik dengan lembab sering memicu pertumbuhan kuman yang cepat kuaci memiliki kandungan protein tinggi dengan fungsi meningkatkan kesehatan reproduksi ayam beragam senyawa yang ada di dalam kuaci bisa meningkatkan kualitas telur dan kesehatan indukan sayur kangkung, vitamin yang ada di dalam sayur kangkung bisa merangsang hormon untuk bisa ayam menghasilkan telur lebih banyak biji kenari, biji kenari kandungannya bisa membantu meningkatkan kualitas sel telur sehingga telur yang dihasilkan bisa meningkat suplemen jenis ebot breeding, bahan pakan ini memang bukan dari hasil alami namun hasil dari pabrikan yang diciptakan untuk memaksimalkan jumlah telur ayam dan cepat temponya, maka sangat efektif kalau kita bertujuan untuk memproduksi dalam jumlah besar memberikan suplemen indukan apabila kita ingin memacu supaya ayam indukan bisa cepat bertelur kita siasati dengan pemberian suplemen khusus yang dijual di pasaran yang kalau tidak salah harganya rep, seribu, persatu sasetnya kita campur suplemen tadi dengan air bersih sebanyak 7 liter, setelah tercampur dengan sempurna kita taruh di mana ayam indukan bisa mudah menjangkaunya dan tempat yang sering dilewati indukan, dengan ini suplemen akan efektif bekerja tarangan atau tempat wadah telur tarangan telur ayam kita usahakan dengan kondisi bersih dan dikondisikan supaya ayam indukan merasa sangat nyaman menempatinya sehingga faktor stres saat menginjak waktu bertelur tidak ada, dan telur yang dihasilkan jumlahnya maksimal tarangan jangan sampai ditaruh di bawah atap yang bocor dan bahkan tidak beratap, sehingga pengeramannya kurang bagus manipulasi siklus bertelur cara terakhir ini sangat dinanti bagi para peternak ayam bangku karena hasil ternaknya bisa maksimal menggunakan strategi ini misalnya kita mempunyai 3 ekor ayam betina kita bikin ketiganya siap bertelur serentak dengan catatan pejantan hanya satu yang terjamin kualitasnya dan ketiga indukan ini juga bagus dengan kondisi sehat-sehat setelah ketiganya bertelur serentak maka kemungkinan menetasnya juga hamir serentak secara alamiah ketika semuanya sudah menetas kita lakukan manipulasi dengan mengandangkan anakan ayam dari salah satu indukan yang kita siapkan tadi kita biarkan kedua indukan tadi mengasuh anak-anaknya sehingga berumur agak besar baru setelah anakan ayam dari indukan tadi besar maka kita setting indukan yang kedua yang anakannya dikandang dan berlanjut seterusnya di ayam indukan berikutnya maksud dan tujuan di atas adalah supaya menghindarkan terjadinya kelahiran tidak normal dari masing-masing indukan maksud dan tujuan yang lain ialah untuk menghindari serangan dari virus penyakit yang biasanya cepat banget menular ketika hal tadi kita sudah lakukan akan ada bedanya antara peranakan secara asal-asalan dengan metode yang kita pelajari ini yang membuat turunan ayam bangkok tetap berkualitas dan berkuantitas seperti yang kita harapkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax